Intro Kunjungi lokasi TMMD regular ke 110 Kodem 0714 Salatiga Pangdam 4 di Ponegoro, Majen TNI Rudianto mengklaim apa yang telah dikerjakan oleh anggota Satgas bersama masyarakat diharapkan benar-benar dapat bermanfaat Pangdam 4 di Ponegoro, Majen TNI Rudianto mengunjungi kegiatan TMMD regular ke 110 Kodem 0714 Salatiga di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Senin pagi Dalam kunjungan itu juga turut hadir Irdam 4, Dip Brigjen TNI Abi Ismawan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi dan Rem 073 Makutarama, Kolonel Armpurtran Togatot Serihan Doyo dan Satgas TMMD regular 110 Kodem 0714 Salatiga Letkol Infantri Lokajaya Sembada, Bupati Semarang, Ngesti Nugroho, serta pejabat lainnya Di poskotis, mereka menyambangi berbagai kegiatan di TMMD mulai dari pengobatan gratis, pembagian sembako, meninjau pembangunan rehab musola Basisnya tadi baik fisik, mononfisik bagus Hasilnya saya lihat juga bagus Kita harapannya fisik hasil ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Ini semuanya kolaborasi agar atletik, polri, komunitas daerah, masyarakat semua Bersinergi, sehingga bisa pelaksanaan TMMD ini keperjalanan di TMMD Ini nanti diajukan oleh program, 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 program-program Bagaimana semalam bisa ini nanti akan di-program oleh kaba bisa ini Jadi kita tidak tahu di mana nanti tempat-tempat ini Pangdam 4 diponegara Majan TNI Rudianto mengatakan Untuk kegiatan fisik maupun non-fisik di TMMD sudah baik Dan tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Saat ditanya soal TMMD mana yang akan dilakukan mendatang Ia pun menjelaskan jika hal itu akan dilakukan secara bergantian Akan tetapi TMMD memang harus melalui pengajuan yang ada Baik mulai dari Kodim, Korem, Kodem hingga tingkat Mabes yang ada Maupun juga dari instansi terkait Yang berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menjalankan TMMD Terima kasih telah menonton!